Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan perjualan satwa dilindungi yang memanfaatkan jasa ojek online dan bus. Petugas BKSDA juga mengamankan dari warga sejumlah satwa langka yang dilindungi. Kita lihat ada dua ekor kucing hutan, ada juga seekor buaya muara dan kukang. Secara sukarela diserahkan oleh warga Cirebon, Kuningan dan Majalengka pada petugas BKSDA Cirebon, Jawa Barat. Keempat, satwa dilindungi ini merupakan hasil penemuan warga dan ada pula yang sengaja dipelihara. Selanjutnya, satwa-satwa yang telah diserahkan akan terlebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya masing-masing. Sementara itu, Pak Bersaw, tim Direktora Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri menggagalkan kasus perdagangan satwa liar dan dilindungi. Pengungkapan berawal dari informasi adanya transaksi jual-beli seekor anak beruang madu. Ini di terminal bus Rembang, Jawa Tengah, 14 Juni 2019 dan dititipkan pengirimannya dengan menggunakan bus malam. Dan hasil penyidikan menemukan fakta bahwa perdagangan terjadi secara online melalui media sosial. Polisi akhirnya berhasil meringkus beberapa orang tersangka di wilayah Jawa Tengah. Terima kasih. Jirat hukum yang mengancam pelaku, penjual maupun pembeli satwa langka. Klasik sekali, namun penasaran bagaimanakah modus operandi-nya telah terhubung bersama kami. Karopenmas Divisi Umas Polri, Brigjenpol, Deddy Prasetyo. Selamat siang, Pak Deddy. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pak, langsung saja modus operandi penyelundupan satwa liar ini seperti apa, Pak? Ya, modus operandi ini sekarang ini sudah semakin canggih, Mbak. Ya, jadi mereka itu sudah memasarkan satwa-satwa tersebut dengan menggunakan secara online. Ya, dan mereka memiliki beberapa pelanggan dari tiga pelaku yang berhasil diamankan oleh Direkturat Tindak Pindahan Tertentu dari Paris Krim tersebut. Ya, selain itu mereka juga menggunakan rekening bersama. Apabila ada pembeli yang berminat, untuk membeli beberapa satwa tersebut, ada kangguru, ada jenis burung, dan ada jenis satwa-satwa lainnya, kemudian nanti ditransfer di rekening bersama. Jadi, seperti memang sudah ada komunitas begitu ya, Pak, untuk pembeli dan penjual hewan langka ini ya, Pak? Ya, kalau misalnya penjualnya, ya, Mbak. Penjual ini dia memiliki jaringan, makanya yang diungkap ini jaringan di Jawa Tengah. Ya, ada tiga kota yang diungkap di jaringan tersebut. Pak, pengembangan kasusnya seperti apa, Pak? Ada jaringan Jepara, jaringan Kurus, dan jaringan Pating. Baik, selain jaringan di Jawa Tengah ini, Pak, pengembangan kasusnya untuk tiga tersangka. Ya, silakan. Nah, ini masih dikembangkan lagi, karena satu tersangka atas nama KG ini merupakan jaringan lama. Nah, jaringan yang terkoneksi dengan penjual satwa-satang langka yang sudah diungkap di bulan April kemarin, Pak, di wilayah Jawa Barat. Oke, justru ini adalah pengembangan kasus dari kemarin Jawa Barat, karena ini yang ditangkap adalah jaringan lama, begitu, dikembangkan dan akhirnya diketahui Jawa Tengah. Tapi, Pak, ini kan berarti ada pasarnya, ada pemintanya. Apa yang sebetulnya bisa dilakukan atau pasal apa yang bisa dikenakan juga terhadap para konsumen yang tetap bandel, sudah tahu itu satwa dilindungi, tapi masih saja tetap dibeli? Ya, jadi begini. Jadi, salah satu pemasaran yang disampaikan oleh pelaku di online-nya mereka itu, itu ada unsur jenis penimpuan juga, Pak. Jadi, seolah-olah satwa yang dijual itu sudah memiliki izin. Nah, oleh karenanya para pembeli itu, yang karena keterbatasan kepengetahuannya, dia tertarik untuk membeli. Ya, kemudian dia mentransfer rekening. Habis mentransfer rekening masuk, jenis burung tertentu langsung dikirim. Dikirimnya juga melalui perantara. Jadi, tidak bertemu langsung. Oke, Pak. Tadi ada mengatakan bahwa katanya, katakanlah ada produs penipuan juga di situ, sudah tersertifikasi. Itu bentuk sertifikat dan izinnya juga dilampirkan kepada pembeli? Nah, itu hanya sarana raisi saja. Tapi pada prinsipnya, semua satwa itu adalah satwa ilegal, yang tidak dilengkapi oleh dokumen izin dari lembaga yang berkompeten untuk mengeluarkan izin tersebut. Oke, jadi jaringan ini kan tadi sebelumnya Pak Dedy mengatakan bahwa ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, begitu ya. Kemudian, masih adakah, Pak, daerah-daerah lain yang masih menjadi penyelidikan dari tim kepolisian? Ya, tentunya di wilayah Sumatera juga sedang dikembangkan. Ada beberapa kejadian di Sumatera yang berhasil diungkap juga. Ya, selain beberapa satwa yang dijual, juga ada kulit macan. Nah, ini sedang dikembangkan oleh Direktura Tindak Pindahan Tertentu Baris Krim, kemudian dengan beberapa polda, polda Aceh, polda Jambi, kemudian juga dengan Kementerian Kehutanan, begitu. Kementerian terkait baik. Pak Dedy, berdasarkan penyelidikan Anda, kebanyakan satwa ini tujuannya untuk dijadikan apa? Tadi ada yang dikatakan menjadikan hewan peliharaan. Lalu kulit macan, Tandi ada mengatakan. Selanjutnya ada pembaruan lagi mungkin terkait hewan-hewan ini akan dikemanakan? Ya, ada yang dipelihara memang di dalam negeri sebagai bentuk ya semacam koleksi lah, koleksi beberapa hewan lah. Ya, kemudian ada juga kalau misalnya kulit-kulit hewan untuk pajangan di rumah. Nah, dan kita nanti juga akan menyampaikan juga, ada juga komodo yang dijual keluar. Ini sudah kita ungkap juga. Ya, rencana komodo sebuah sekarang ini masih dirawat, ya di lembaga tertentu. Kemudian nanti insya Allah tanggal 16 sampai dengan tanggal 17, komodo yang sudah dirawat ini akan kita lepasliarkan di habitat aslinya di NTT. Ya, ini menjadi pertanyaan kita semua, bagaimana ceritanya sebuah hewan yang sudah semua orang sepertinya sudah tahu ini dilindungi tapi tetap diperjualbelikan secara ilegal. Pak, nasib binatang-binatang yang sudah diamankan kemarin kita perlu apresiasi juga. Pak Polisian sudah berhasil kembali menggagalkan untuk kesekian kalinya proses jual-beli ilegal. Ini hewan ini akan dikemanakan dan kapan akan dilepasliarkan kembali? Ya, beberapa hewan tentunya melalui proses perawatan secara intensif dulu, Pak. Apabila dari sisi kondisi kesehatan yang sudah cukup baik, kemudian dari sisi psikologis hewannya juga sudah cukup kuat untuk dilepasliarkan. Dan nanti ada timelinenya. Ketika sudah siap itu nanti akan dilepasliarkan di habitat aslinya, begitu. Baik, Pak. Jadi itu tadi kan ada indikasi juga akan dikirim ke luar negeri begitu, Pak. Satwa-satwa apa saja nih, Pak, yang kemungkinan mereka yang berjaringan ini akan mengirimnya ke luar negeri? Ya, khususnya salah satu langkah ya. Seperti tadi saya sampaikan ada beberapa jenis komodo yang dijual ke luar negeri. Karena di Kalimantan itu sesenis orang hutan. Juga harus betul-betul perlu pengawasan secara ketat. Itu juga sudah berhasil beberapa yang sudah dijual di luar negeri dikembalikan lagi ke Indonesia. Dan juga beberapa jenis burung yang langkah, baik yang ada di Papua, kemudian yang ada beberapa wilayah di Indonesia. Itu juga selain dikonsumsi untuk domestik, juga dijual untuk para kolektor yang ada di luar. Ini berarti sama-sama tugas kita juga untuk mengingatkan memutus mata rantai, perjual belikan, hewan yang memang sudah dilindungi. Tadi Pak Deddy juga mengatakan ada edukasi sebetulnya kepada para calon pembeli. Ada satwa-satwa yang dilindungi. Berarti ini harus juga berkoordinasi dengan KLHK. Demikian ya Pak Deddy, terima kasih sudah menyampaikan informasi kepada kami. Kita akan konfirmasi langsung ke teman-teman di KLHK. Namun kita akan lihat pengungkapkan oleh polisi ini bukan kali pertama pemirsa berikut informasi sejumlah kasus penjualan satwa yang berhasil digagalkan oleh kepolisian. Apa? Apa? Terima kasih sudah menonton! Dan ini kita lanjutkan melalui sambungan telepon Direktur Pencegahan dan Perlindungan Hutan Direkturat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutangan Pak Sustyo Iryono. Selamat siang Pak Sustyo. Selamat siang Bu Widya dan Bu Nailah. Terima kasih Pak sudah bergabung di Newsline. Tadi Pak Deddy, Pak Ropenmas mengatakan bahwa mari sama-sama bersinergi untuk memutus mata rantai penjualan hewan yang dilindungi Pak. Dari pantauan KLHK, seperti apa sebetulnya kasus perdagangan Satwa Langka akhir-akhir ini? Saya sampaikan dulu posisi Indonesia ya. Indonesia ini termasuk negara yang cukup unik. Artinya disitu kita sebagai resource. Kita mempunyai kekayaan alam yang begitu besar ya dan berharga gitu. Kemudian Indonesia juga termasuk di wilayah transit perjalanan Satwa. Sekaligus konsumen juga ada tiga. Jadi apa yang diungkapkan oleh teman-teman dari polisi itu berkerjasama dengan kami bersinergi baik yang di Jawa Tengah, di Sumatera dan sampai di seluruh wilayah rawan-rawan peredaran ini. Kita selalu bersinergi dengan teman-teman dari Polri ya. Kemudian kemarin pengungkapan jaringan yang ada di Jawa, yang di operasi di Jawa Tengah ya. Pak pertanyaan saya Pak Susdiok, perdagangan hewan dilindungi ini sudah makin meningkat atau menurun? Pantauan Anda Pak, silahkan. Kalau dari online, berdasarkan pengamatan kami karena kita juga punya cyber patrol ya, cyber patrol, itu boleh dikatakan sudah menurun dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Tapi ini... Sudah dikemukakan? Sudah menurun dalam pengertian dibandingkan... Angka pastinya Pak? Angka pastinya misalnya kita kemarin operasi, punya angka operasi sampai 60 kali. Dan ini yang sekarang ini adalah pengembangan jaringan-jaringan yang lama, yang kami berdata dengan Polri untuk meringkus aktor-aktor yang bermain di situ. Misalnya dari mulai aktor yang dari garingan yang di Jawa Barat juga, dikembangkan ke Jawa Tengah. Pak kemarin penangkapan 60 kali itu dalam rentang waktu berapa lama? Satu tahun kah? Satu bulan kah? Satu tahun. Satu tahun. Berarti penurunan tahun ini menjadi berapa Pak? Tahun ini kan masih beberapa... 26 bulan ini kan. Sampai bulan ini? Masih bulan ini sampai 30 kali lah. Kira-kira sekian-kira sekian. Itu pun begini loh, ada yang operasi mandiri dari KLHK, ada yang berjama dengan Polri. Tapi kami selalu dalam hal perjalanan hukum, selalu bersama-sama dalam perjalanan misalnya ada yang penyidik belakangannya oleh penyidik Polri, ada yang penyidik dari KLHK. Oke, Pak Sustio, kalau untuk motifnya sendiri, kalau bagi penjual ini tentunya motifnya uang. Tapi kalau bagi pembeli, fakta di lapangan yang Anda temukan, ini motifnya apa saja sih Pak Sustio? Ada yang tadi saya jelaskan, ada yang dikirim ke luar negeri dengan penyidikan, apa kita resource di luar negeri. Itu tatua-satua tertentu misalnya yang berbudu, ada orang hutan yang sudah kita detek ya. Kemudian beberapa satua yang misalnya paruh tungkok yang punya, Jangan saja di Indonesia, misalnya kekatua, misalnya muri-muri dan sebagainya. Mungkin juga yang cenderawasi juga, punya nilai tinggi. Oke, Pak Sustio tadi dikatakan Pak Deddy, itu bahwa ada seorang penjual yang katakanlah dalam tanda kutip menipu begitu, menipu para calon pembeli dengan mengatakan kami punya lisensi resmi bahwa memang hewan-hewan ini legal untuk diperjualkan. Pernahkah KLHK mengeluarkan surat atau lisensi resmi untuk para calon pembeli satua langka? Setiap penangkaran itu kan sudah jelas aturannya, hewan-hewan yang boleh ditangkarkan. Misalnya ada hewan yang ditungi, tapi karena jelas dia bisa ditangkarkan dan punya izin, dan itu ada sertifikasinya dan juga ada chipnya, maksudnya ada chipnya, itu pasti resmi itu. Namun demikian ada juga yang dipalsukan, misalnya tanda tangan dari yang baru menang dipalsukan sehingga dia mengatakan sudah resmi. Padahal misalnya Jalak Bali, Jalak Bali ini kan dilindungi, tapi karena sudah bisa ditangkarkan, dia bisa diedarkan. Nah ini setiap... Diedarkan ini maksudnya diperjual belikan begitu, Pak? Ya, ini bukan modusnya di mereka, ada yang dipalsukan, ada yang... Pasti dipalsukan, kalau yang resmi pasti kita tahu nomor serinya, dikeluarkan oleh Bali dari mana, gitu. Ya, tapi maksudnya gini, nomor seri sertifikasi yang tadi ada keluarkan, bahwa memang ada penangkaran yang mengeluarkan, itu memang diperbolehkan untuk diperjual belikan, Pak? Boleh, kalau yang misalnya kayak Jalak Bali itu boleh. Sudah ada penangkarannya begitu ya, baik. Ya, itu sebenarnya F2 atau F3 dan seterusnya. Baik. Oke, baik. Pak Sustio, bisa Anda jelaskan lagi resiko hukum yang diterima bagi mereka yang memperjual belikan satu aliar di lindungi ini seperti apa, Pak? Yang secara ilegal? Ya, kalau misalnya pure dari Undang-Undang nomor 5 tahun 90 mengenai konsepannya, sebuah saya alamat jenis, nah itu tumpahnya kan benda 100 juta, tumpah sampai 5 tahun hukumannya, teman badan. Oke, baik. Jadi memang sudah ada konsekuensi hukum, belum lagi ada konsekuensi kesehatan tentunya, bila orang awam ini tidak tahu cara menghandle satwa liar dan bahkan bisa mengancam bahaya terhadap para calon pembeli. Terima kasih Pak Sustio, kita sama-sama kawal, penjualan satwa liar tidak boleh lagi ada di Indonesia.